yo welcome back again to my channel i ain't die drum and bass drum and bass akhirnya berhasil finally cowoknya oke selamat kembali lagi channel gue ayeng fucking chiny kali ini gue bakalan bikin konten apa apa bro? tutorial tutorial apa tuh? tutorial libro no kita bikin 4 tutorial sekaligus 4 apa saja itu sesuai di judul google best libro libest follow google oh iya dan kali ini saya ditemani teman saya Fauzan Fajari lagi apa kabar bro? alhamdulillah sehat baru sembuh baru sembuh dari sakit makanya sekarang gue bawain lu ini nih dari gak tau dari sembuh dari penyakitnya emangnya ini air fountain air fountain lah segar saya bawa makan dan suasananya lagi enak yoi santuy jadi contoh bunyi dari google best itu seperti apa? coba bro nah ya itulah google best tapi sebenernya itu kalau lu udah bisa menggetarkan google bestnya begitu suara sebenernya yang pertama tuh gini nah gitu bunyinya terus kalau lu geterin dia bakalan kayak tadi gitu bibirnya tuh gitu terus bunyi liproll pasti kalian tau pasti semua beatboxer sekarang tuh BTK langsung liproll tidak perlu yang lain-lain tidak perlu tempo liproll dulu lewat BTLiproll mungkin tidak perlu K lagi bro BTLiproll terus lipbase yaitu liproll yang pakai paru-paru begini bunyinya nah benar gitu bunyinya terus gue bakal mengajarkan kalian aduh itu bukan efek lalu hollow bubble best itu bagaimana bunyinya? bunyinya efek ini pernah dipakai satya dulu di bandung beatbox yang bini nah dan disini gue bakalan mengajarkan kalian lu juga nanti nanti lu bakalan bisa disini gue bakalan ngajarin kalian bagaimana bunyikan 4 itu disini hanya di tutorial aja ini anjah setau gue sih ada sih udah yang bikin 4 tutorial ya si satya nya sendiri salah lupa gue oke kita mulai saja ke stat yang pertama yaitu bubble best yoi gimana bubble best tadi bro coba benar benar iya gitu nah sebenernah bubble best itu sangatlah gampang ya guys kalian tinggal meniup bibir kalian dirapetkan yang bibir atas ini menimpa bibir bawah kayak lip oskolasation apa sih itu? efek ada tuh yang kayak punya si siapa? biat nah gitu lu nih pakai udara di paru-paru bukan udara yang di mulut kalian sentak pakai lidah keluarin lidah kalian begini ya nah kayak benyatai nah itu kalau digeterin kalau lu lemesin yang atas jadi kalau lu lemesin jadinya gitu begitu jadi nah geter gitu bos nah kalau lu udah bisa lu tinggal kesampingin aja ke kanan atau ke kiri lu lebih dominan yang mana waktu lu belajar BTK lu kasnernya di tengah di kanan atau di kiri kalau kasner lu dominan kanan ya kanan kalau kiri-kiri kalau gue kanan nah jadi ambil kanan aja bubble bassnya pindahin dari ke mengetin mulut lu sain gini kayak mau bunyiin lip roll kalau aku dapetnya sebelah kiri yang bawah ini lu gerak ini kalau sebelah kanan rahangnya itu ke kanan kalau lu kiri kayak mau bunyiin lip roll ke kanan kalau sebelah kanan ke kiri kalau rahang yang bawah kalau misal gue pilih lu kiri kan coba 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 beda kan coba aja bodoh ini udah sebelah situ jadi rahang itu juga penting sih itu nanti itu kan lip rollnya bro kita kan lanjut bubble bass nah kalau udah sini nah kalau udah berhasil ke kanan selamat anda telah berhasil di step ke 2 dan ini ada hubungannya dengan lip roll karena apa kalau lu mau belajar lip roll lu harus bisa namanya tapi ada yang enggak harus belajar itu dulu contohnya dia kalau lu tak agenjen nah dia langsung aja gitu waktu dapet lip roll dan belajar di atas motor seperti wari gila kenapa ya kita bisa dapet effort big ball itu di tempat yang tidak terduga tidak terduga lu di motor gua waktu dapet lip roll abis berak angin abis berak abis berak gue keluar WC kan nyoba mainin mulut anjing gue dalam lip roll kan aneh gitu lu coba-coba aja lah mulut lu main-main ini pokoknya gini kalau mau lip roll intinya lu ke kanan dulu ke samping pokoknya lu kesampingin kalau udah bisa lu mainin ke dalam coba isep kalau lip roll tuh enggak pakai paru-paru-paru pakai udara yang hanya di mulut contoh udara dari mulut gimana caranya kalau lu kan kayak siul siul iya kayak siul dan kayak lu ngisep nafas pas gigi lu lagi sakit lah kayak lu mau bunyi rimshot kalau lu bisa rimshot kalau sakit gigi kan coba lu rahang lu mainin juga gini dari lu mainin ke dalam jadi nanti lu lip rollnya tuh emang masih kasar pas mainin gitu kan nah digituin nanti masih kasar pasti suaranya kenapa bakalan gini masih gitu mungkin ya kan tapi lama-kelamaan nanti bakalan jadi lip roll macam mana bunyinya nah halus sekali ya dan cara biar cepet halusnya koblak tidak tidak enggak usaha kerja keras saja tidak 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 nah nanti bakalan gitu bunya jadi lu mainin aja anjay you can roll like this gua bikin tutorial lah udah banyak yang bikin tutorial ini malas gue tapi ya terserah kalau kalian mau gua bikin tutorial nih ya ini lebih lihai lip rollnya karena dia yang mengajarkan saya anjay sih lalu next yang ketiga lip bass nah lip bass ini ini 4 efek nih semuanya ada sangkut pautnya karena memakai lip lip or kiss no tapi sih gua penasaran ya kalau beatboxer cipukin gimana sih oh iya pake lip bass kan keisem doang itu bisa challenge buat trung bau dan pacar anjing aduh aus goco lip bass ini bagaimana membunyikannya sangat mudah ini sama seperti lip roll tapi kan tadi kan gua bilang lip roll pake udara yang dimulut kali ini kita pake udara yang didalem caranya gimana lu harus bisa B ke dalam tuh B ke dalam tuh mengot juga mengot apa sih kayak lip roll posisi mulanya kayak lip roll tapi di kagetin aja gitu di sentak enggak pertama tuh di kaget di 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 pinggir kayak ditahan ditahan terus di dari bibir atas suke di gimana ya tiba-tiba dilenturin gitu dilemesin iya di kagetin nah di kaget di hentak nah kalau udah bisa tambah lip roll sangat gampang sumpah tambah nah lu tambah lip roll jadi ini cara membunyikan itu macam-macam loh kalau lu macet lip roll biasa nah ada yang lebih bulat lagi tuh gini kalau bisa nah lu tambahin suara sedikit gitu loh jadi kayak gitu nah itu itu lip bass semprol oh iya lip bass tapi lip bass yang enggak bergetar banget sih ini bukan lip bass cu apa sih itu namanya F.I.B apa bukan lip bass salah kalian belajar aja nanti lip roll sama B kalau kalian mau bisa lip bass kalau kalian bingung kalian mundurin aja video ini atau kalian nonton tutorial lain dulu pokoknya gitu bunyi lip bass jadi tambah mantap anjos lizerol coba bro enggak tadi tadi enggak bisa tadi aku juga enggak bisa enggak bisa susah enggak next holoboble bagaimana cara membunyikan holoboble holoboble sama kayak tadi nah tapi ini pakai tenggorokan hollow kalau lo bisa namanya hollow klop tahu kan hollow klop coba aja contohnya nah kan klop biasa kan kalau ini kan pakai tenggorokan nah kalau lo bisa namanya hollow klop ini bakalan gampang banget karena ada hubungannya efek ini karena hollow hollow itu berarti kebuka tenggorokan lu kayak ngeden gitu nah kebuka tenggorokan tahan pas kubuka lu bunyiin wobble bass pas ketahan gak bisa bernafas pokoknya pas lo nahan kayak ngeden itu lu gak bisa nafas gak bisa nafas nah gak bisa buang nafas nah bunyi dia gak bisa buang nafas kan pas lo nahan terus lu ujiin wobble bass nih tenggorokan gue nih ampe beruban ini kan wobble bass biasa nih hollow wobble noh ampe tulang bergerak tulangnya bergerak boi pokoknya gitu nah kalau udah bisa mantap lu the bass keren banget kalau cepet bisa sih lu keren para boi patternnya itu gimana tadi patternnya itu gini anjir itu mah adoh susah tuh cik jangan jangan itu dulu lah mungkin kalau bobo bass gini coba yang gampang aja dulu kayak BTK nah gitu-gitu aja terus lu mainin liproll mungkin liproll gini anjass terus lip bass main lip bass tuh yang gampangnya gimana gitu lah kok ya intinya terus hollow wobble hollow wobble tuh gampang kalau lu mau kayak beat shot ya itu aja mungkin gue kasih gini aja lumayan aja nah itu gimana itu pertama B ke dalam terus liproll sedikit terus wobble bass hollow wobble sangat gampang jadi pokoknya gitu nah pokoknya gitulah kalau lebih tinggal tambah mantap the best nah sedikit tambahan gue kelupaan kombo kombo dari keempat efek itu gimana caranya dan bunyinya itu bagaimana gue bakalan kasih tau lu sekarang bunyinya tuh gini kalau kita gabungkan efek yang udah gue ajarin ini gimana gimana kalau kalian setuju gue bakalan bikin tutorial pattern kombo keempat efek yang gue ajarin itu kalian silahkan komen aja itu aja sedikit tambahan gue kelupaan pada saat bikin video ini yaudah lah balik lagi ke videonya check it on aduh rahang gue begel anjing aduh capek mungkin the next video bakal ada tutorial how to vortex no tidak tau nantilah kita liat tutorial yang lain-lainnya juga bakalan ada mungkin kalian bisa request tapi itu kalau yang gue bisa ya yang bisa aja ya mungkin mungkin misalnya si ayah yang gak bisa dia bisa collab bagian temennya yang bisa ah bener kalau gue bisa tuh kayak gini ini gue contohin kalau kalian minta tutorial tutwistle mungkin itu banyak yang minta tutwistle yang gue butuh banyak yang minta belum gue batin mungkin nanti gue batin terus sama posner next gue bakalan buat mungkin abis video ini oke aku gak bisa guys kalau kalian mau tutorial tutorial yang lain silahkan komen aja di bawah gak harus tutorial mungkin konten react atau apapun kalian bisa request aja di kolom komentar di bawah nah mungkin ini sajalah penjelasan tutorial dari kita berdua semoga jelas dan bermanfaat dan dapat membantu kalian di dunia perbitboxan makin jago makin pro stay noob but keep growing respawn kalau mungkin tadi ada yang kurang jelas mungkin kalian bisa ulang aja video tutorial ini atau kalian nonton tutorial yang lain ya kalian tuh kalau mau belajar tuh jangan berpatok hanya pada satu video benar sekali itu gimana lo mau bisa karena setiap orang itu ngajarinnya itu beda-beda kalau kalian dapetnya pada saat nonton tutorial gue ya bagus berarti tutorial gue patent yaudah lah jangan lupa kalian like comment video ini share video ini kita teman-teman kalian dan jangan lupa kalian subscribe channel gue dan jangan lupa follow IG kita berdua oke terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini dan like video ini subscribe channel gue thank you for watching gue enjoy see you guys in the next video peace yo welcome back again to my channel bye enjoy yo welcome back again to my channel I enjoy I enjoy